selamat berjumpa lagi saudara kali ini saya ajak anda untuk menangani memasang kelengkapan silinder top ini punya super 125 sama saja dengan karisma atau dengan kode kvh ini habis sudah saya busikan semuanya ini habis kehabisan oli sering kehabisan oli bukan kehabisan total tapi sering telat oli akibatnya adalah silklep aus klub disini kotor sama sekali kita kasih pelumas dulu ini adalah silklepnya ini punya jenis warna coklat sama dengan punya grand tapi nggak apa-apa sama saja ada yang warna hijau kita kasih pelumas terus kita pasang pelan-pelan nah kita tekan kalau nggak ada pelumasnya nanti kita akan kesulitan nah satunya nah terlalu banyak dari tadi ngasih pelumas nggak apa-apa nanti biasanya nyala sebentar ada ngebul putih sebentar aja nah kita tahan dengan ini untuk laker 6301 terserah anda dengan apa ini buat ngajal begini aja ini bosnya kita pasang ini untuk standart nya bir yang lebih rapat ini ada di bawah silakan lain terus ini bolak-balik sama saja kita kasih pelumas lagi ini bolak-balik juga nggak apa-apa terus kita gunakan kunci T12 atau terserah apa biasanya yang menggunakan dengan kunci ring juga bisa dengan kain kaos dengan bahan dalam juga bisa nah ini saya kira lebih simpel menggunakan alat seperti ini ada juga yang menggunakan kunci 16 atau 17 nah seperti ini juga bisa ini kita tahan kita kasih pelumas nah seperti ini ini juga bisa ini kunci 17 Nah kita tekan begini nanti kita masukkan nah tapi saya kira ini agak-agak ribet mendingan begini langsung ditekan nah sebelum kita teruskan ini kita ketok-ketok biar mapan klapnya terus kita lanjutkan kita kasih pelumas tempatnya laker ini tempatnya pen pen temlar nah ini ada dua maksudnya ada dua itu ada dua temlar ini sebenarnya bolak-balik ini sebenarnya bolak-balik juga tidak apa-apa tapi mendingan ditempatkan pada tempatnya maksudnya pada tempatnya yaitu posisi semula ini bentuknya sama kalau di terkadang di motor lain itu injeksi itu lain temlar ini untuk in X untuk X ini bolak-balik sama saja bentuknya tapi ada perbedaan ini nah ini kan lebih bening dan ini kan ini mengkilap yang ini kan tidak yang mengkilap itu biasanya tempatnya ada di disini nah di disaluran ini karena dia mengenai otomatis ini ini akan memutar gini seterus nah mengenai otomatis ini jadi tempatnya ada di bawah kita pasang dulu temlarnya ke logon asnya kita posisikan top benjolannya kita arahkan ke bawah yang pasti garisnya ini lurus kira-kira begini nah kita pasang dulu benjolannya yang bening nah ini yang mengkilap nah ini ada di bawah oh berarti yang ada di bawah itu coba saya lihat dulu yang ada di bawah berarti saluran buang atau X ini kita kasih pelumas nah ya benar yang ada benjolannya kena otomatis di saluran X saluran in ini kita paskan kita paskan penguncinya nah ini ada tulisan out ada di luar jadi ini bentuknya ini kurang sini ini nah bolak-balik kita nggak ada di trangkapan di luar ini kita pasang-balik sen 있지 nah sudah selesai kita kasih pelumas di timlernya dari sini untuk pemasangan nah ini tinggal kita setel klepnya dan kita tutup sekian dari saya semoga bermanfaat untuk anda bila ada kurang lebihnya mohon maaf dan terima kasih